Gubernur Jambi Al-Haris mengungkapkan bahwa beras dan minyak goreng menjadi penyumbang utama tingginya laju inflasi di Jambi saat ini. Oleh karena itu, Gubernur akan kembali mengintervensi dua komoditas tersebut untuk bisa dikendalikan harganya di pasaran. Gubernur Jambi Al-Haris mengikuti rapat koordinasi pengendalian inflasi melalui Zoom Meeting yang digelar setiap pekannya bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Rapat kali ini digelar di Ruang Rapat Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jambi pada Senin 6 November 2022. Diungkapkan Gubernur Al-Haris, usai mengikuti rapat, pada 2 November lalu telah keluar hasil di Jambi mengalami deflasi 0,17 persen. Gubernur mensyukuri penurunan angka inflasi itu, namun memang belum turun signifikan karena inflasi bulan sebelumnya cukup tinggi. Inflasi Provinsi Jambi pada Oktober 2022 tercatat sebesar 7,10 persen, lebih rendah dibandingkan inflasi pada bulan sebelumnya, yaitu sebesar 8,09 persen. Lebih lanjut dijelaskan Al-Haris, setidaknya ada dua komoditas penyumbang inflasi di Jambi yang bisa menjadi pemicu tingginya angka inflasi, yaitu beras dan minyak goreng. Kedua komoditas itu, kata Al-Haris, akan dicoba intervensi bersama Forkopimda seperti Bank Indonesia, Bulog, dan juga Bupati Wali Kota, agar dua komoditi ini bisa dikendalikan harganya di pasaran. Nah tinggal lagi memang ada dua komponen komoditas yang kita anggap memang agak tinggi, pergerakannya cukup tinggi, pertama beras dan kedua minyak goreng. Nah kita akan coba dua, inilah yang akan kita coba intervensi dengan teman-teman dari Forkopimda, Bank Indonesia, Bulog, dan yang lain, juga Bupati Wali Kota. Nah untuk bagaimana dua komoditi ini bisa kita kendalikan harganya di pasaran. Al-Haris menambahkan Pemprov juga sudah meluncurkan gerakan belanja beras lokal, namun belum banyak berpengaruh karena jumlah ASN masih minim, sementara pengguna beras premium tinggi. Untuk itu, ia mengharapkan perlu langkah antisipasi berikutnya bersama Forkopimda untuk diambil langkah pengendaliannya dalam minggu ini. Rian Chen Chen, Cek TV, melaporkan. Rian Chen, Cek TV, melaporkan.